Intro Ya kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fyostin Desh Dan sekali lagi tema kita pagi hari ini adalah obralak Nah tadi sudah kita dengarkan Coba-coba semuanya Nausubillah summa nausubillah Mudah-mudahan kita tidak melakukan itu Amin Amin Mungkin dari tausya-tausya Pak Ustaz hari ini ada kesimpulannya mulai dari Ustaz Jam Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Tidak ada yang mampu menyesatkannya Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Tidak ada yang mampu memberi petunjuk padanya Artinya apa? Hak Allah untuk memberikan petunjuk Atau hak Allah untuk menyesatkan seseorang Manusia tidak punya hak untuk melaknat sesama manusia Islam rahmatan lil alamin Rahmat buat semua Bukan hanya rahmat buat sesama muslim Bahkan non muslim pun Bahkan benda mati sekalipun Bahkan mahluk binatang pun Yang ibaratnya Pantas mungkin kita laknat Tapi ternyata kita harus mendoakan Itulah muslim Baik menjadi rahmat Bukan menjadi pelaknat Amin Amin Terima kasih atas tausya-tausya-tausya Ustaz Maulan dan juga Ustaz Jam Mungkin kita persilakan kepada teman-teman Dari Hamanis Ada Hanan, Manan, Najwa Isan Untuk bergabung ke tengah Ya karena pada pagi hari ini Islam Itu Indah akan ditutup acaranya Oleh lantunan lagu dari mereka Suara Yang Indah Mungkin ada yang mau ditambahkan hari ini Pelajaran apa yang didapat dari tema hari ini Siapa nih? Jadi intinya kita bukan panitia surga Oh panitia surga Karena kan kita yang punya tiket buat ke surga Kita yang punya jalan buat ke surga Harus berlaknat orang Kalau Masih apa lagi namanya nih Manan Jadi kita Untuk lebih berhati-hati lagi Bisa menahan diri ketika kita lagi marah Lagi jengkel Usahakan untuk lebih menahan Ustaz ya? Iya amin Usahakan menahan Betul Karena ketika marah timbul lah Amarah Ketika marah timbul Timbul lah laknat Betul Hanan? Silahkan Iksan Oh Iksan, sorry-sorry Seperti yang saya katakan tadi Kalau kita melaknat Akan kembali kepada kita Ada bagusnya Ketika ada orang membuat kita Kesel atau segala macam Kita doakan yang baik-baik Masya Allah Luar biasa Buat tambah sedikit Kalau kita mendoakan orang Maka doa itu Tidak akan diberikan kepada orang yang didoakan Tapi Diberikan dulu kepada orang berdoa Baru kepada orang lain Jadi ya Allah berikan kesembuhan Kita dulu yang akan disembuhkan oleh Allah Baru kepada orang yang sakit Yang kita doakan Amin Amin Terima kasih juga Buat teman-teman Terima kasih buat seluruh jamaah yang ada di studio Terima kasih ya Bu ya Sudah ada di studio Oke Dan berikutnya akan ditemani oleh lagu Dari teman-teman Hamanis ya Nyebutnya Hamanis aja Kalau nyanyi Hamanis ya Judulnya adalah Dream Preaction Dibagus banget Dream Preaction Artinya Bermimpi, berdoa, berusaha Lagu ini menceritakan bahwa Dengan kita bermimpi Diringi dan doa dan usaha Mimpi kita bukan hanya sekedar mimpi Tapi akan berubah menjadi Amin Amin Luar biasa sekali Sempemikiran sama saya Sama dong ya Kita masih muda ya Terima kasih juga Untuk jamaah yang ada di rumah Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata Dan juga perbuatan Kita akan ketemu lagi Tentunya setiap hari Hanya di Islam Itu Indah Dari jam 5 subuh Hanya di Trans TV Akhir kata saya Rizky Kinos Pamit undi diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Hamanis 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 Ibu-ibu kalau hafal bareng ya Kan kita temui Namun janganlah menyerah Harapan masih panjang Bermimpi berdoa Juga berusaha Ini hanyalah dunia Semuanya manusia di luara Kita telah diaturnya Mimpikanlah mimpimu Sedikit-tingginya Yakinlah ada Allah Yang akan mengabulkannya Berdoa dan serahkan Mimpimu kepadanya Lakukan layan terbaik Tuga perilainya Setiap orang pasti Mempunyai mimpi Yang memang tersimpan Di dalam benak diri Berharap menjadi Suatu hari nanti Membuatnya Kau menjadi Yang lebih baik lagi Tapi ingatlah kawan Janganlah kebablasan Mimpimu Terkeberanian Dan sebuah aksion Sebuah usaha Semangat Membarang langkakan kaki Dengar perlu percaya diri Yang dapat mengantarkan Mimpimu Menjadi sebuah kenyataan Sebuah kenyataan Sebuah kenyataan Ini hanyalah dunia Seperti mangsan juara Kita telah diatur Ya Allah Kalau istri Durhaka sama suami Tapi tidak ada suami Durhaka sama istri Mohon maaf ya Bu ya Sama aja Anak durhaka sama orang tua Tapi tidak ada orang tua Durhaka sama anak Pasti ini kalau boleh tahu Ini tipe suami yang Ngertiin gak? Sama Adel Atau yang cuek-cuek aja? Alhamdulillah sih Pasti dia pengertian Terus juga Semuanya dikomunikasikan Dan maaf Hal apapun Hanya laki-laki yang mulia Yang mampu memuliakan wanita Dan termasuk Laki-laki ihinalah Jiwa laki-laki yang menghina wanita Terima kasih